Apa sih gejala rabun jauh pada anak? Yang pertama, biasanya anak-anak kesulitan untuk melihat papan tulis di sekolah. Yang kedua, anak-anak juga biasanya kesulitan untuk mengenali wajah dari teman-temannya ataupun ada objek yang jauh. Selanjutnya, anak-anak juga kadang sering merasa matanya sering kelelahan atau matanya menjadi perih. Lalu, kepala juga sering terasa pusing, terutama setelah menonton TV ataupun menggunakan gadget. Yang terakhir, anak-anak sering mengadipkan matanya secara berlebihan saat mencoba untuk melihat benda yang jauh. Selanjutnya, pengobatan rabun jauh pada anak itu seperti apa? Yang pertama, dokter akan meresepkan kacamata dengan lensa yang khusus untuk membantu anak-anak melihat benda yang jauh dengan lenih dengan jelas. Lalu yang kedua, bisa menggunakan soft lens bila anak-anak sudah menjadi lebih dewasa. Selanjutnya, yang ketiga, bisa juga dengan menggunakan lensa keras khusus atau hard lens yang berbahan rigid gas permeable atau RGP yang dirancang untuk membentuk ulang kornea mata sehingga bisa menahan laju minus dan bahkan untuk menurunkannya. Jika sudah lebih dari 18 tahun, operasi lasik juga bisa dilakukan pada anak. Bagaimana pencegahan rabun jauh pada anak? Yang pertama, mengontrol waktu penggunaan gadget seperti ponsel dan komputer. Memberikan istirahat untuk mata dengan mengikuti rule of 20, jadi setiap 20 menit melihat benda yang berjarak 20 kaki selama 20 detik. Lalu tidak lupa juga untuk mendorong pola makanan yang sehat dengan makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang penting untuk mata. Terima kasih telah menonton!